wakil Asia Tenggara sejauh ini terdapat dua tim yaitu Filipina dan Vietnam Filipina bergabung di grup A bersama tuan rumah Selandia baru Norwegia dan Swiss grup yang keras disitu ada tuan rumah yang pastinya dengan motivasi berlimpat kemudian ada Norwegia kekuatan tradisional sepak pula putri dan kekuatan baru dari Eropa Swiss Filipina merupakan harapan baru dari Asia Tenggara peluang untuk lolos dari fase grup berat terutama pada saat menghadapi Norwegia meskipun Norwegia tidak sekuat pada era hegerise misalnya karena ini tengah mengalami regenerasi namun tetap saja tim-tim Eropa merupakan kekuatan utama sepak bola putri saat ini sedangkan Vietnam masuk di dalam group of nightmare masih menunggu play of winner yang akan berlangsung pada Februari nanti namun kita lihat Vietnam satu grup dengan Amerika Serikat dan Belanda Vietnam terkenal dengan semangat juangnya dengan tampil ngototnya totalitasnya di lapangan akan tetapi not this time the group group ini too hot to handle bagi Vietnam kita masih menunggu wakil satunya lagi dari Asia Tenggara semoga lolos ya ini Thailand yang saat saat ini persiapan menjalani semifinal play of menghadapi Cameroon play of intercontinental jika berhasil mengalahkan Cameroon Thailand akan berkesempatan lolos apabila pada final play of berhasil mengalahkan Portugal tentunya bukan hal yang mudah namun Thailand adalah Thailand sementara Portugal ya bukanlah kekuatan utama di sepak bola Eropa oh 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 Terima kasih.